di dalam surat az-zuhruf surat 43 ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan dialah Allah zat yang menurunkan terus-menerus air hujan biqadarin teratur terukur dengan kadernya ini sebenarnya dibahas masalah babanjir banjir ini salahnya Allah dan salah manusia Allah tidak pernah salah karena Allah rob yang sempurna terus yang salah kalau banjir siapa? jangan nunjuk ke atas robbanadolamna manusia yang salah kenapa? turun nih jadi dunia ilmu pengetahuan membahas surat az-zuhruf ayat yang ke-11 ini masuk dengan takaran itu kayak mana? oh saya pernah membaca itu detilnya itu masha'allah Allahu Akbar semua sampai hujan pun itu menyelayani kita dimana melayani nya? jamaah sekalian mendung yang menyimpan air disebutkan dalam surat an-nabak mendung itu namanya mu'asirat ya mu'asirat ada ma'ang tadjajah kami turunkan dari mu'asirat mu'asirat dari kata asir jadi mendung itu bahasa Arabnya seperti buah yang dijus nyimpan air jadi yang menyebut bahwasanya mendung itu nyimpan air Allah dalam surat an-nabak mu'asirat dari kata asir jus jus buah itu asir mu'asirat berarti macam-macam awan yang ngandung air yang siap diperas jadi hujan awan yang paling rendah nyimpan air itu ketinggiannya 1200 meter itu yang paling rendah sampai nanti 10.000 meter di atas permukaan laut itu yang nyimpan airnya bagus-bagus yang manfaat untuk bumi itu jamaah bisa dibayangkan ya bagaimana zen timbangan yang Allah ukur untuk mengukur kadar air yang turun mulai dari jatuhnya rentuknya seperti apa coba bayangkan supaya kita faham betul seluruh alam semesta dibuat Allah tunduk untuk melayani manusia ini nyimpan yang kita akan dustakan air ini turun ukurannya segitu kecepatannya segitu menurut ilmu entah ilmu apa ini matematika atau apa ini perhitungannya sebuah benda yang turun dari ketinggian 1200 meter 1200 meter kalau turun maka semakin ke bawah maka semakin laju rumusnya saya gak ngerti ngitungnya cuman pernah mendapatkan satu artikel yang membahas tentang mujizat hujan ini masya Allah ya itu ketinggian seperti itu benda yang jatuh dari ketinggian 1200 meter itu kecepatannya itu seharusnya 585 km per jam laju nya itu turun dari angin coba dibayangkan andekan benda namanya air hujan itu turunnya sebagaimana perhitungan manusia bahwasannya perhitungan manusia kalau ada benda jatuh ada 1200 meter maka kecepatan turunnya adalah 585 km per jam laju nya itu berapa kali kecepatannya motor GP itu pasti hancur itu tanaman atap rumah kita ini hancur semua jaman sekalian beratnya berapa dan ternyata Allah takar kecepatan turunnya air hujan meski dari tempat yang paling tinggi tidak 1200 bahkan sampai 10.000 itu turun ke bumi kecepatan yang cuman sampai 5 km per jam saja 5 km per jam itu ya cukup ya sakit kayak kita di ya gini-ginikan aja lah tidak sebagaimana ditusuk duri meskipun ada kalau kulit kita sensitif seperti itu apalagi kalau kita laju deh motor ya kalau kita itu masya Allah itu kader Allah yang ngukur jamah sekalian kenapa dia bisa mengatur kecepatannya karena tunduk kepada Allah Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain Rabb yang mengatur dari ujung timur sampai ujung barat Rabb yang mengatur dari ujung timur sampai ujung barat sampai menundukkan hujan tadi kamu kecepatannya segini ya nanti biar bumi ini aman jaman sekaliannya Allah melihatkan Rahimani wa Rahimakumullah bahkan turunnya kalau tadi kan jenisnya beratnya kecepatannya itu yang turun pun juga sudah ditakar jadi gak mungkin banjir sebenarnya kalau penduduk bumi gak dolim gak nebang pohon sembarangan gak ya melakukan kedoliman lah buang sampah di tempat-tempat pengaliran sungai sehingga tidak ada penyerapan dan sebagainya dalam hitungan para ilmuwan menyebutkan bahwasannya dalam setiap detik itu ada penguapan air dari muka bumi itu 16 ya 16 juta ton per detik menguap dan ternyata dalam satu detik itu air turun hujan itu jumlahnya sama aja mas kalian 16 juta ton per detik jadi antara yang menguap dan turun itu sebenarnya sama sama jadi kalau ada penguapan air meskipun waktunya ini musim kemarau kan waktunya berbeda-beda tapi dalam satu detik jumlahnya sama maka yang turun ketika Allah turunkan untuk mengganti itu jumlahnya sama jumlahnya sama makanya kita bisa merasakan kemarau sekian panjang ternyata dihujani sehari sudah segar banget padahal sehari kemarauannya bisa berapa bulan cukup sehari ya ya masya Allah ya maka dari situlah kita juga belajar tentang Rabbul Alamin sempurnanya Allah mengatur dengan kalimat Miza jadi kembali kita baca Fabi Ayi Aala Irobikuma Cukadziman Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya